Ini lagi bahas pengalaman spiritualnya nih, kacamatanya tertinggal di Raudong dan kembali lagi. Dikiranya orang marah-marah yang gak taunya cuman mengingatkan ini kacamatanya tertinggal. Rubahnya kacamata yang tertinggal. Kacamata ini kacamata. Kacamata gak jauh. Hah? Saya lihat kacamata yang kiri. Oh iya dimatang anak. Gak terjadi. Ini pengalaman spiritual yang luar biasa nih, jemaah nih. Ini Mekah insya Allah mereka akan menemukan pengalaman spiritual yang baik. Padahal dia gak merasa orang itu ada di samping. Kita kan pengalaman pertama, baru-baru kali itu. Jadi kita masuk, terus kita memang langsung kagum betul dengan kejadian tadi. Sempat nangis kita tadi. Kita lihat itu terus. Terus kita video. Dia ngomong gak tau, mau digomong apa lagi. Saking apa. Udah ini kaget. Gak tau mau ngomong apa lagi. Kan itu pengalaman spiritual yang pertama. Kalau udah kayak Pak Ustadz udah ulang-ulang kan. Biasanya ilang ya. Kalau kacamata udah jatuh gak ketahuan udah. Iya. Karena orang pada orang ramai apa gitu. Pasti diraudai di Jepang. Orang kan merabutan di situ. Itu berarti sebelum omrohnya banyak kebaikannya dulunya. Rampabrik. Rampabrik. Rampabrik.